Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys, jumpa lagi di Ayakitu channel Oke, seperti biasa Semoga sahabat-sahabat semua dalam keadaan sehat-sehat saja Baik-baik saja Ya, dimudahkan rezekinya Ya, dan menjadi orang-orang yang beruntung Amin Baik guys, kali ini Saya akan membuat tutorial Bagaimana caranya membuat sebuah akun wallet Jadi akun wallet itu nanti fungsinya untuk menampung ya hasil mining kita Jadi kita membutuhkan sebuah wallet Jadi bisa dikatakan wallet itu adalah banknya crypto Oke guys Ya, sebelumnya seperti biasa Jangan lupa dukung channel ini dengan cara Like, share, komen, dan subscribe ya guys Oke, terima kasih sebelumnya Dan yuk kita langsung ke tutorialnya Baik Wallet yang akan digunakan disini adalah Wallet dari Binance Baik, disini kita buka browser Chrome-nya Lalu masuk Google-Google Lalu disini kita ketik Binance Dan langsung ada di pencarian paling atas Bisa kita lihat Lalu kita klik kanan Open new browser Oke, kita tunggu sebentar Oh oh Aduh Ternyata gak bisa diakses Baik, kita klik expand saja Lalu kita klik disini Process to Binance ya Kita coba Oh, terjata di blokir guys Situsnya di blokir Oke, gak apa-apa Nah, untuk mengatasinya Berarti kita membutuhkan VPN ya Baik, kita install dulu VPN ya Ya, udah Kita sekarang langsung aja ke address bar ya Kita ketik browse sec Oke, kita klik Nah, ini dia Lalu kita add Chrome Lalu kita add extension Kita tunggu sebentar Sedang instalasi Dan udah selesai Oke, VPNnya sudah terinstall Di Chrome Lalu sekarang kita jalankan Prosec-nya Oke Dan kita Start VPN Setelah itu Kita Refresh ya Page yang di blokirnya Dan akhirnya Situs Binance pun terbuka Oke, selanjutnya Langsung aja Yang ini di klik aja Dan selanjutnya Kita akan mendaptar Disini kita klik Register Tombol register Saja Oke, setelah register Kita keluar Selamat datang di Binance Disini kita akan Menggunakan email ya Untuk mendaptarnya Bagi yang belum punya email Silahkan ya Bikin email terlebih dahulu Lalu klik tombol Lalu klik tombol Segen up Sudah gitu Maka keluar tampilan ini Kita sekarang Pilih negara kita Kita cari ya Negara kita Indonesia Nah, negara Indonesia sudah ketemu Selanjutnya kita tinggal klik Tombol confirm saja Langkah-langkah yang harus kita ikuti Yang paling atas Kita disuruh create account Kedua kita verify identifikasi Selanjutnya Kita mendapatkan hadiah Disini ada dua buah pembuatan akun Yang pertama adalah personal Yang kedua adalah entity Kita disini Pilih personal saja Baik Disini kita harus Memasukkan email kita ya Dan saya sudah mempunyai email Emailnya saya ketikan disini Dan selanjutnya Kita masukkan ya Password yang kita inginkan ya Usahakan passwordnya Harus Apa Usahakan passwordnya Harus yang sedikit susah ya Maksudnya Disitu ada simbol Ada huruf kapital Ya Huruf kecil Dan ada angka Itu lebih bagus Biar Lebih aman Oke Kita ketikan passwordnya saja disini Baik Jika sudah selesai Mengisi email dan passwordnya Ya Dan jangan lupa ya Email dan passwordnya dicatat Barangkali nanti bisa lupa ya Takut lupa jadi Disimpan Email sama passwordnya Buat login di kemudian hari ya Baik Selanjutnya ya Bagi yang mempunyai referral ID Silahkan masukkan di kolom ini Ya Dan jika tidak ada Maka kosongkan saja Baik Selanjutnya disini kita checklist Dan lalu kita klik Tombol next ya Oke Selanjutnya ya Verifikasi email Kita cek emailnya Untuk mendapatkan 6 digit ya Kode untuk di verifikasi Oke Kita klik new tab ya Tab baru Ya Kita masuk ke email kita ya Oke Ternyata emailnya sudah masuk ya Selanjutnya kita klik emailnya Lalu copy ya 6 digit angkanya Lalu kita masukkan ya Ke verifikasi kode Lalu kita klik submit Dan langkah selanjutnya ya Kita harus masukkan nomor telepon kita Ya Kita cari dulu Kode area negaranya Kita cari Indonesia Setelah ketemu Lalu kita masukkan Nomor teleponnya Oke Setelah masuk Lalu kita klik tombol next Dan kemudian setelah itu Kita juga Akan dikirimkan kode ya Untuk verifikasi nomor telepon kita Sekarang kita cek hp nya Ya ada kiriman sms Dari binance Dan disitu kita dikirim 6 digit Ya Dan kita harus masukkan ke dalam Sini Kita masukkan Lalu selanjutnya Kita klik submit Baik Baik Dan nomor teleponnya Sudah terverifikasi ya Selanjutnya Pembuatan akun sudah selesai Selanjutnya Kita Kita klik Tombol verify now nya Lalu disini Kita isi Biodata kita ya Nama lengkap Dan tanggal lahir Oke Lalu klik continue Lalu kita masukkan juga Alamat lengkap ya Sesuai dengan di ktp Setelah itu Lalu kita klik continue lagi Selanjutnya Verifikasi identitas ya Disini kita bisa menggunakan ktp Ya Passport Ataupun driver lisensi Atau sim ya Oke Saya akan memilih Pakai ktp saja Saya klik ktp Lalu saya klik continue Disini ada informasi Dan aturannya Silahkan dibaca saja Lalu Lalu klik continue Langsung kita klik take a photo Ya Disini keluar notification Kalau ada kameranya Ya Diklik allow saja Maka kamera pun akan aktif ya Selanjutnya kita klik take photo Oke Persiapan ktp nya Selanjutnya ya Yakinkan bahwa Ktp nanti yang akan dipoto oleh kamera Ya Terbaca Bersih Ya Tidak ada Apa Reflective Atau blur ya Dan atau misalkan hitam putih ya Disini bisa dibaca Baik Selanjutnya kita klik tombol retake ya Kembali lagi Dan kita persiapkan Oke Kita saatnya memoto Baik Jika posisinya sudah benar Dan gambarnya sudah jelas Maka tinggal klik Take a photo Dan selanjutnya kita klik ok Dan selanjutnya Hanya tinggal klik continue saja Oke Tetapi Jika misalkan Kamera Laptop atau PC nya tidak jelas Atau misalkan Computernya tidak ada kamera Maka kita bisa melakukan verifikasinya via handphone ya Dengan cara Menyekan Ya barcode nya Oke Seperti itu Baik Saya skip aja ya Untuk Apa Untuk verifikasi identitasnya ya Selanjutnya setelah semua berhasil Maka Dikirim email ya Verifikasi terakhir Seperti ini Yaitu email verification successful ya Alhamdulillah Sudah di ACC Dan langkah selanjutnya Disini kita Ya Disuruh untuk Mengklik verification center Kita klik Dan akhirnya ya Verifikasi nya Sudah selesai ya Dan sudah complete ya Sudah selesai Oke guys Seperti ini ya Cara Mendaptar ya Cara membuat Akun Binance ya Binance Atau Binance ya Gitu Jadi ini adalah Menu-menunya Oke Oke guys Jadi seperti itu ya Caranya Mudah-mudahan Bermanfaat ya Oke Sekian dulu Sampai ketemu Di tutorial selanjutnya Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih